Halo, sahabat AdSense! Salam Pintar! Selamat datang kembali di AdSense.id. Saya Miss Kansa, tutor English Anda. Hari ini, kami akan membincangkan test SIMAK UI English. Kamu siap? Oke, untuk soal yang pertama, ini adalah soalnya, paragraf ini, satu paragraf ini, ada empat soal, di mana jenis soalnya itu adalah kita harus mengisi titik-titik-titik di kalimat yang tidak lengkap. Kita baca dulu paragrafnya ya, dari awal. Plastic bags are often taught as free, no-brainer solutions to carry your groceries or to use as trash can liners. However, research has shown that as a consequence of carefree usage of plastic bags, millions of tons of plastic particles, titik-titik-titik, in our seas each year. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, kita harus mengisi titik-titik-titik di kalimat yang kedua, dari however. Oke, kita lihat dulu pilihan yang pertama itu ada A, accumulate. Ini adalah verb dasar, verb pertama, artinya akumulasi. Terus ini yang B, pilihannya accumulator, ini merupakan bentuk noun, kata benda. Lalu C, accumulation, ini juga bentuk noun, yaitu kata benda. Lalu pilihan yang D adalah accumulating, ini adalah verb ing. Dan yang terakhir, pilihan E, accumulative, ini adalah bentuk adjective atau kata sifat. Nah, dari pilihan yang se-A, B, C, D, E ini, kita pastiin lagi untuk melihat ke kalimatnya. Kalimatnya adalah, however, research has shown that as a consequence of carefree usage of plastic bags, millions of tons of plastic particles, titik-titik-titik, in our seas each year. Nah, kita lihat dulu, kita harus bedah dulu nih, mana subjeknya, adakah verbnya, atau sudah lengkapkah subjek verbnya. Nah, dari kalimat ini, dapat diketahui bahwa millions of tons of plastic particles, ini adalah subjek dari kalimat tersebut. Lalu, titik-titik-titik, in our seas each year. Nah, ini adalah kata keterangan, adverb, adverb of place, tempat. Nah, dari sini kan sudah terlihat ya, sudah ada subjek, lalu ada adverb of place. Nah, di tengah-tengah ini, yang titik-titik ini, yang missing adalah verbnya. Jadi, kita kehilangan kata kerja di sini. Nah, dari pilihan yang sudah kita bahas tadi, kita lihat bahwa pilihan A ini merupakan bentuk verb atau kata kerja. Jadi, jawaban untuk nomor 1 seharusnya adalah A, accumulate. Kalau kita masukkan ke dalam kalimatnya, maka, however, research has shown that as a consequence of carefree usage of plastic bags, millions of tons of plastic particles, accumulate in our seas each year. Jadi, untuk jawaban dari soal yang pertama ini, isian yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah A, accumulate. Oke, that's all for today's discussion. I hope it can be understood, and I'll see you on the next video. Salam Pintar! Sekian, Sobat Edson, untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa, Sobat Edson. Salam Pintar! Sampai jumpa, Sobat Edson.